Pemirsa kita masih bersama Sekarang giliran Yandri Susanto Ketua DPP PAN termasuk koalisi juga Terima kasih Bang Karni Assalamualaikum Wr. Wb Yang pertama sebelum ke pokok persoalan Bang Karni Dari istilah mahar politik ini kurang pas Pak Karena mahar ini kan sesuatu Kata yang sangat sakral Bang Ependi Dalam Islam Pak Ustadz Katat Jadi sebenarnya mahar ini kurang pas Ketika diartikan negatif sekarang gara-gara mahar politik Jadi saya kira PAN mengkoreksi itu Supaya kita tidak lagi menggunakan mahar politik Ya mungkin biaya perahu atau apa Kira-kira kalau memang itu ada Ya kan Nah oleh karena itu Ya mahar kan islam Pak Enggak islam itu Pak Sangat bahasa islam Jadi Bukan uang perahu itu justru disitu yang haramnya Tapi kalau Ini istilah mahar ini Pak Harus bedakan antara PANI politik Bukan Dengan kos politik Maksud saya istilah mahar ini jangan dipakai Mahar itu kan sangat bahasa yang sangat sakral bagi kita Tapi jangan digantinya biaya perahu itu Itu yang haram justru itu Bukan sebutan Pak Sebutan maksud saya bukan masalah haram tidak haramnya Ya bahwa sebutan tetap haram itu Ya bukan masalah itu yang saya maksud tadi Jadi apa namanya Mahar itu sebenarnya tidak digunakan Istilah itu Nah baik saya akan melakukan Pak Biaya politik aja deh Biar gak salah Nah makanya biaya politik Ya biaya politik aja ya sepakat ya Mahar itu kan masalah pernikahan Itu kan sangat sakral Pak Ustadz Itu dari siapa itu istilah itu mula-mula Ya makanya mesti kita koreksi PAN mengkoreksi itu Ya udah setuju PAN mengkoreksi itu Karena ini sangat suci kata-kata mahar ini gitu loh Ya tapi nanti kita dapat alal haram Nah kemudian Masalah pemilihan langsung ini Apakah Presiden maupun Pilkada Memang banyak menyelesaikan masalah Bang Karni Misalkan hari ini kita dengar Yang kata Bang Karni tadi Hasil pemilihan langsung ini banyak menyelesaikan masalah Ada pejabat yang berkuar-kuar Atau pemimpinan nasional berkuar-kuar Suas muda beras Ternyata ya impor beras misalkan Itu kan sesuatu yang menurut saya Tidak sesuai dengan fakta Pemimpin yang banyak melakukan Pembohongan terhadap rakyat Maka impor beras itu menurut kami Dari PAN Ya tidak elok Itu bagian dari hasil pemilu langsung Presiden Menteri-menterinya juga Sangat gampang mengumbar janji Ternyata di luar dari fakta yang ada Nah oleh karena itu Bagi PAN Untuk menyeliksi Calon kepala daerah Itu ada tahapannya Pak Saya sebagai ketua tim Pilkada Di PP PAN Kami melakukan komunikasi Salah satunya rekam jejak Kemudian Kedidibilitas Karakter Dan yang tak kalah pentingnya adalah Memang logistik Logistik sebagai seorang calon Karena bayangkan hari ini Kalau kita lihat misalkan hasil Pilkada Kenapa misalkan banyak korupsi Tadi kata Bang Ip.Gasli 300 lebih ya Bang Ip.Gasli yang kena korupsi Lebih Kemudian kalau kita lihat Bang Karni Di daerah-daerah Tambang-tambang itu bukan milik daerah sekarang Kebun-kebun bukan milik rakyat sekarang Karena ketika mereka Pilkada Ada sponsor Ada para Cokong disitu Nah ini yang mesti memang kita harus Akhiri sebenarnya Nah kenapa misalkan logistiknya penting Jangan sampai yang maju Pilkada itu Tersandra Oleh para sponsor Nah ini kita gak mau Walaupun di undang-undang nomor 10 tahun 2016 Sudah sangat jelas diatur Memang sumber dari Calon kepala daerah itu ada tiga Dari partai politik Atau gabungan partai politik Di pasal 74 ayat 1 Kemudian dari pasangan calon itu sendiri Atau Dari perorangan dan badan usaha swasta Nah kalau perorangan bisa bantu 75 juta Kalau badan usaha bisa 750 juta Nah artinya Ini ada semacam keterlibatan masyarakat Betul tadi kata Pak Ustaz Rata Tidak mesti Orang yang kaya harus menjadi calon pilkada Betul itu Tapi sekarang sangat sulit kita temui Bang Karni Nah oleh karena itu Kalau tadi mau dijadikan evaluasi Bagi kita Saya setuju Kita setuju Dan di undang-undang nomor 8 tahun 2019 Saya terlibat juga Bang Karni Bahwa Gamauan Pak Ustaz Rata Desersasinya adalah Pemilihan kepala daerah melalui DPRD Dan waktu itu menterinya Pak SBY Tetapi Pak SBY pulang dari luar negeri Mengeluarkan perpu Mematikan undang-undang yang baru disahkan Berumur 2 bulan Artinya Ya kalau mau ini tanya ke Pak SBY Kenapa dikembalikan ke Yang brutal seperti ini Pemilik ada Ya enggak itu Di luar itulah Artinya Kalaupun hari ini kita mau evaluasi Saya kira enggak ada masalah gitu loh Ya kan Karena perjalanan bangsa ini Harus selalu kita evaluasi Untuk menuju sebuah kebaikan Nah Yang selanjutnya Bang Karni Tema kita malam hari ini Saya ingin masuk Untuk Jawa Timur Memang PAN agak Banyak melakukan Apa namanya Upaya-upaya Untuk membentuk porus baru Pak Karni Kita menghubungi Pak Mahfud Betul tadi melalui Prodidi Kita menghubungi Pak Imnu Mbak Yini Wahid Banyak yang kita hubungi Kalau di internal PAN Banyak juga kader kita yang baik Pak Mas Puk itu Kader Ketua PAN Jawa Timur Bupati 2 periode Di Lamongan Ada Pak Yoto 2 periode Di Bojonegoro Dan banyak lain Anang Hermansa Ekopatri banyak Tapi itu untuk posisi Wagu Siapa Gubernurnya Ini jadi masalah Nah Untuk Pak Lai Nyala Memang Pernah Ketemu Ketua Umum Pernah Apa jawaban Bang Jul Waktu itu Kata Bang Jul Oke Pak Lai Nyala Saya akan tanya Kepada kader-kader PAN di Jawa Timur Pak Ustaz Atat Kader-kader PAN juga Apa yang alumni 212 Pak Iya Kalau Kader-kader PAN Jawa Timur Mau Maka kita oke Nah ditanyalah Kepada Pak Mas Puk Ketua DPP PAN Kepada Pak Yoto Dan lain sebagainya Kesimpulannya Menurut kader-kader PAN Itu Karena memang Mekanisme di internal kami Bukan kami Sekonyong-konyong Atau Maunya DPP PAN Untuk memutuskan Si ACB Menjadi calon kepala daerah Tapi kami tanya Arus bawah Atau akar rumput Terutama struktur kami Yang dibawa Nah dari situ Keliatannya memang Tidak ada yang mendukung Pak Lai Nyala Tidak ada yang mendukung Jadi kami memang Tidak sampai kepada Persoalan teknis Misalkan masalah Pemenangan dan lain sebagainya Kemudian kalau tadi Masalah kita ribut Masalah Mahar Ataupun biaya Memang itu tidak bisa dihindari Untuk pemenangan Contoh nih Bang Jul Tiga hari yang lalu Di Jawa Timur Di Jawa Tengah Bang Karni Pertemuan di enam titik Dengan 16 ribu kader PAN Pengurus saja Pak Pengurus Nah itu patungan kami Anggota DPR RI dari PAN Patungan DPR RI patungan Nah Pak Sudirman Said Juga ikut nyumbang Tapi sumbangan itu Bukan untuk Bang Jul Bukan untuk partai Tapi untuk kegiatan itu Biaya konsumsi Biaya gedung Biaya atribut dan lain sebagainya Jadi itu memang harus ada Biaya Kalau tidak ada biaya Gimana mau berjalan gitu loh Tapi tadi Kalau misalkan Dikatakan bahwa Sesuatu yang menjadi keharusan Ketika orang misalkan baik Kemudian punya perusahaan bagus Tidak punya duit Langsung ditolak juga Kurang pas Artinya Mari Apa namanya Dua sisi Persoalan pilkada ini Harus kita cermati dengan baik Artinya Belum tentu juga Duit itu adalah segala-galanya Contoh di KI Ahok gimana Bejiburnya duit Ya kan Bisa kalah sama Anies Nah kira-kira gitu Tapi banyak juga orang yang Tidak punya duit Yang banyak juga yang menang Artinya jangan juga kita berputus asa Seperti Bang Pari Hamzah tadi lah Ya kan Bahwa kita memang ada yang jelek Iya Ada yang baik Banyak Dari hasil pilkada langsung Jadi epoloasi itu Mari kita secara kompensif Tidak semua jelek Kita katakan Harus kita berangus pilkada langsung Kemudian kita katakan Bahwa ini adalah rusak sistem kita Tapi mari kita epoloasi dengan baik Dengan jernih Termasuk dari komunikasi Kalau misalkan ada komunikasi selamanya Yang terhambat Mari kita berbaca silah terhambat Kan ada maknanya Ya kan Dengan adanya pilkada ini Insya Allah kalau saya Enggak Enggak ada Hembatan Masalahnya tadi Yang kita kecewa itu Jawa Timur Bukan masalah Masalahnya lah Seandainya nih Tiga partai ini Ketemu Moreno Apa ketemu Lento Atau siapa kek Namanya kita gak berdui Itu udah dicoba Iya Saya itu rampat Sampai jam 4 subuh Tanggal 9 pagi Tanggal 9 Gak ketemu Itu force baru itu Iya tapi gini loh Iya kan Kami para ulama Jadi kita juga ada Kami para ulama Menilai Ketiga partai ini Kurang serius Melaksanakan amanatnya Api berisik Jadi jangan Jangan dipelintir bahwa Tadi misalnya Mas Ferry mengatakan Ini karena calonnya Enggak terpilih Jangan Apa namanya Terus mutung Enggak Kami gak punya calon Sebenarnya Silahkan calon Anda Cuma kami ingin Keseriusannya Kami supaya Apa yang diminta Berizik itu Terlaksana Itu aja sebenarnya Jadi Usaha boleh Tapi kan hasil akhirnya Kan harus kita terima juga Usaha sudah maksimal Jadi saya kira Intinya Kalau persoalan Jawa Timur Clear bagi kami Pak Bang Karni Tidak ada Tidak ada Pembicaraan uang Pak Tidak ada Tapi tidak Jadi Dikasih rekomendasi Karena tidak Didukung oleh Alkan Rumput Iya betul Betul Walaupun tadi katanya Sudah ketemu Pak Amir Rais Pak Amir itu orang baik Kalau ketemu orang Sama Pak Amir Pasti diantar ke PAN Ya tapi kan kita juga Tidak bisa ngusung sendiri Kemudian kader-kader Di bawah Tidak juga Mau Jadi ini tidak bisa Dipaksakan Usaha boleh Tapi juga kita Kalau tidak berhasil Lalu misalkan Ngambek marah Itu juga tidak boleh Inilah proses politik Yang harus kita lalui Bang Karni Baik Sekarang PKS Kenapa Juga tidak kasih rekomendasi Untuk Pak Lajala Iya Makasih Bang Karni Yang pertama Izin Sebelum menjawab Jawa Timur Menanggapi Tentang kondisi terakhir Termasuk beberapa Pernyataan Fahri Hamzah Yang pertama Tentu Tidak semua Politik kita Hitam Dan gelap Ini Bagja Bawaslu kita Ada banyak Usaha Yang sudah kita Lakukan Agar politik kita Low cost Contohnya Kalau sudah ditetapkan Sebagai pasangan Calon Kampanye Di media Iklan Semua Di cover Oleh Negara Dalam hal ini KPU Atau KPUD Dulu Dari TPS Itu dibawa Ke Kelurahan PPS Sekarang Proses itu Tidak ada Langsung dibawa Ke Kecamatan Karena kami menilai Transaksi Dan Quote and unquote Ruang gelap Di kelurahan ini 77 ribu Desa Dan kelurahan Tidak bisa terkontrol Ketimbang 6 ribu Kita sudah Buat Bukan cuma itu KPUD Berkewajiban Menyediakan Alat Peraga Jadi waktu Kampanye Apapun Kalau mas Ferry Sudah ditetapkan Dibuatkan Kami serahkan Ke KPUD Desainnya Segala macam Jadi Sudah ada Perbaikan KPK Dengan Polri Sudah buat Satgas Anti-manipolitik Walaupun Tetap Kami harapkan Koordinasinya Dengan Bawaslu Karena selama ini Bawaslu Juga Gakumdu Di bawah Bawaslu Jadi berbagai Hal sudah Kita coba Tetapi Memang Harus Diakui Tiga Institusi Yang punya Trust Paling rendah DPR Politisi Partai Politik Nah Ini Membuat Publik Akhirnya Merasa Bagaimana Tiga yang Terendah Ini Harus Membayar Kepada Mereka Akan Sangat Baik Yang Ustadz Khotot Tadi Katakan Dulu Jaman Masyumi Itu Orang-orang Terbaik Yang Kepilih Dan Dibiayai Oleh Kader-kader Masyumi Mereka Urunan Mereka Gabung Kami Di PKS Belum Sebaik Itu Tapi Sedang Mencoba Yang Terbaik Dan Ternyata Ini Bukan Cuma Fikiran PKS Tadi Gerindra Berpikir Sama Saya Yakin Yandri Dipan Juga Sama Saya Ngobrol Sama Pak Amir Samsudin Demokrat Yang Terbaik Partai Punya Duit Pilih Kadar Terbaik Dibiaya Oleh Partai Habis Itu Kadar Terbaik Itu Bekerja Untuk Mewujudkan Ideologi Partai Nah Kami Sedang Mencoba Kesana Makanya Bersyukur Bang Mengangkat Tentang Hukum Siapapun Yang Melakukan Ini Kan Bagian Dari Residu Demokrasi Kami Yakin Kedepan Mau Pilkada Langsung Atau Pilkada Dipilih Oleh DPRD Semua Akan Membaik Ketika Akhlak Dari Kami Yang Di Partai Politik Teman Teman 212 Dan Mungkin Minta maaf Sat Kotot Bukan Cuma 212 Ada Banyak Organisasi Organisasi Yang Lain Mulai Tumbuh Ideologinya Kami Gembira Sekarang Ada Kebangkitan Kelas Menengah Lebih Aware Kepada Politik Umat Lebih Aware Kepada Politik Dulu Kan Anggap Politik Buat Apa Buruk Semua Ternyata Mas Anies Sudah Memberi Contoh Bagaimana Ketika Umat Benar Memilih Hasilnya Juga Baik Mas Anies Sudah Memberikan Contoh Tolak Reklamasi Kalau Mau Duit Reklamasi Luar Biasa Nah Tetapi Ini Masih Banyak Contoh Contoh Yang Buruk Enggak Kenapa Kita Terima Tinggal Bagaimana Kita Memperbaiki Makanya Teman-teman LSM Bang Effendi Semua Terus Watchdog Awasi Kami Kritik Kami Dan Memang Akan Menjadi Baik Tetapi Waktunya Memang Terus Bertahap Sebenarnya Kasus Mahal Politik Nanti Kalau Dibuat Banyak Yang Mane Politik Juga Ada Itu Harusnya Menjadi Keprihatinan Bersama Saya Kebetulan Di Komisi Dua Barang-barang Sama Teman-teman Bawaslu Barang-barang Sama Teman KPU Sedang Mencoba Bagaimana Membuat Demokrasi Menjadi Simple Murah Bisa Betul-betul Melahirkan Merit Sistem Tetapi Itu Takes Time Tapi Kita Akan Maju Terus Makanya Apapun Yang Terjadi Kita Akan Jalan Untuk Memperbaiki Untuk Kasus Jawa Timur Memang PKS Menawar Memberikan Lima Nama Bukan Jawa Timur Kota Bogor Ada Kota Cirebon Ada Bahkan Di kota Cirebon Agak Panjang Ini Karena Kita Benar-benar Mendengar Apa Pendapat Dari Para Ulama Ulama Bilang Jangan Ikut Belah Sini Kami Coba Ikut Tetapi Buat Kami Yang Terjadi Bukan Hal Teknis Tentang Pak Lanyala Atau Tentang Pak Sikap Dari Teman-teman Gerindra Tetapi Bagaimana Kita Memang Mencoba Berpartai Ini Berjihad Berjuang Ayo Cintai Negeri Ini Dengan Kita Yang Berpartai Tampilkan Yang Kebaikan Yang Dengannya Mudah-mudahan Keluar Pesona Bahwa Kalau Orang Berpartai Itu Dalam Berjuang Dan Dengan Berjuang Kita Coba Lakukan Perbaikan Melalui Domain Politik Ini Gitu Pak Baik Terima kasih Pak Bapak Bisa Baca 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 Coba Lihat Dulu Begitu Dulu Nanti Katanya Tidak Dibaca Utuh Lihat Dulu Enggak 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 Banyak Itu Cuman Anunya Mungkin Prince Jaraknya Jauh-jauh Harus Amanat Semua Iya Iya Gara terletakannya Ya tapi saya percaya dia Terima kasih Pak Ani Jadi yang pertama Surat ini ditujukan ke Bung Karni Ilyas Assalamualaikum Wr Wb Saya mohon maaf tidak bisa hadir Di acara ILC karena bersamaan dengan Agenda yang telah terlebih dahulu Harus saya hadiri maka saya mohon Agar kiranya dapat dibacakan Pernyataan tertulis saya Pernyataan tersebut dibawa oleh kolega saya Saudara Jamal Haji Saya sendiri sekarang Yang mengetahui persis perjalanan Ikhtiar politik saya untuk mencalonkan diri Di Bilgub Jawa Timur Terima kasih Bung Ini kepada Pak Ani Pernyataannya Selasa 16 Januari Klarifikasi A. Saya tidak pernah mengatakan secara langsung Bahwa Prabowo memalak saya Kalimat itu adalah judul dari media B. Tidak pernah pula saya mengatakan Prabowo meminta uang mahal Ada oknum pengurus partai Yang menemui saya Menjanjikan mengurus rekomendasi Ini di tingkat fakta B. Oknum tersebut meminta Sejumlah fasilitas pribadi kepada saya C. Oknum tersebut meminta Sejumlah dana Untuk beberapa keperluan Yang tidak perlu saya rinci Karena hanya membuka Aib orang Total Yang saya keluarkan kepada oknum tersebut Kurang lebih 7 miliar Yang terdiri dari 5 miliar Dan berapa kali pengeluaran Sekitar 1,1 miliar Ketua DPD Gerita Jatim Dalam pembicaraan melalui telpon Dengan tim saya Menyampaikan agar Disiapkan dana Sekitar 170 atau 190 miliar Akan dibawa ke Prabowo Dan akan diurus rekomendasi Talon gubernur Sekaligus akan diurus Ke partai koalisi lainnya E. Saya ketika dipanggil Prabowo Diminta untuk menyiapkan Menyerahkan dana saksi 40 miliar Di kisaran tanggal 20 Semper Saya tidak setuju Karena saya hanya bersedia Menyiapkan dan menyerahkan Dana saksi Dan dana pemenangan Setelah resmi Sebagai calon gubernur Di KPU Karena itu saya sudah Membuka cek 70 miliar Yang akan bisa cair Setelah saya resmi Menjadi calon gubernur F. Akhirnya saya diberi surat Tugas oleh Prabowo Untuk mencari Sendiri partai koalisi Dan diberi waktu 10 hari G. Semua fakta tersebut Tercatat Ada saksi Dan sebagian Ada bukti otentik Baik berupa kuitansi Tanda terima Maupun rekaman chatting Dan tilbun Harapan Pak Nyala A. Saya berharap Kepada semua stakeholder politik Dan akademisi Untuk mengambil pelajaran berharga Dari fenomena politik Rekomendasi partai Di Indonesia Untuk kemudian Menyusun rumusan Perbaikan sistem Tata kelola Dan model B. Saya berharap MPR dan DPR Melakukan evaluasi Kebijakan Dan evaluasi Peraturan perundangan Terkait dengan Partai politik Dan kontestasi Pemilihan Kepala daerah C. Karena politik Biaya tinggi Cenderung menghasilkan Berlaku koruptif Bagi pemenang Dan kerugian material Bagi muril Baik material Kepada yang kalah D. Terhadap Internal Partai Gendera Saya berharap Badan pengawas Dan etik partai Melakukan tindakan Terhadap Uknum-uknum partai Dan orang dekat Ketua umum Yang terbukti Melakukan tindakan Yang merugikan partai Sikap Secara pribadi Saya tidak akan Terlibat Dukung-mendukung Pasangan calon Di grup jatim Saya memilih Puasa politik Dengan tetap Melakukan konsolidasi Dengan para pendukung Dan rewan saya Untuk menyongsong Pilek dan Pilpres 2019 Tatatan Tentang pembukaan Pusko Pengaduan korban Gagal Rekom Adalah inisiatif Para aktivis Yang mendukung Sikap saya Untuk membuka Permasalahan ini Ke publik Bukan inisiatif Pribadi saya Karena saya Dalam posisi Menyetujui saja Usulan Dan gagasan Yang diinisiasi Para aktivis Tersebut Ini surat Saya serahkan Kepada Pak Kari Sekretaris Kalau Saya diberikan Kesempatan Untuk Komen Pak Kari Dari surat ini Kok komen? Ya mustilah Masa cuma Nganter surat Emang tukang Pos ya Cahat amat Pak Kari Jadi begini Pak Kari Saya memang Dari tadi Tidak boleh masuk Tapi saya Nonton semua Apa yang disampaikan Dari pertama Pak Efeni Gozali Sampai terakhir Pak Mardani Semuanya ini Niatnya benar Niatnya benar Tapi hasilnya Belum tentu baik Padahal kalau benar Itu pasti hasilnya baik Maka saya melihat Saya sebagai temannya Nyala Sahabat saya Saya mengerti Dan memahami semua Situasi Yang dirasakan oleh Sudara Nyala Bahwa ini Akibat kesalahan sistem Kesalahan sistem Jadi harus berani DPR MPR Mengkaji sistem ini Tadi kan semua ngaku ini Sistemnya yang salah Pak Fahri tambah mengebu Ini sistemnya yang salah Sudah tahu Salah kok diteruskan Sudah tahu bukti 361 kepala daerah 18 provinsi 343 kabupaten kota Loh kok diem Ini yang harus kita Saya terima kasih sekali Pak Karim memberikan ruang Kepada ILC Ini apa yang dilakukan Mudah-mudahan Sistem yang ke depan Bisa lebih baik Ini kan kalau saya Saya pribadi Sepertinya Ini Rasa Demokrasi Pancasila Tapi raciannya Rajikan liberal Rajikan liberal Jadi kelihatannya Demokrasinya Pancasila Tapi rajikannya liberal Loh bagaimana Kalau mau Mau enak Tapi rajikannya liberal Ya gak mungkin Sangat mustahak itu Nah ini harus sistem Yang harus dirubah Kalau tidak mau Merubah sistem Sangat susah Sangat susah Pak Karim Usul ditampung Ah Usul ditampung Mesti Harus ditampung Ini disaksikan orang Seluruh Indonesia Kok bagaimana Dia ditampung Jadi karena racikan liberal Jadi karena racikan liberal Maka seharus Anak negeri ini Khususnya yang sekarang Yang duduk di DPR Di MPR Memberanikan diri Menginisiasi Menginisiatifi Untuk merubah Sistem ini Karena perintah Undang-undangnya Cuman satu Yang boleh-boleh langsung Itu presiden Yang lainnya Ini kan karena euforia Mohon maaf Apakah ini saya kasih anal Ini Demokrasinya industri Kalau industri Mesti pakai fulus Harus fulus Al fulus Yohyek nufus Barang kasar Jadi alus Mafi fulus Manfus Itu yang terjadi Jadi kalau Ini tetap dipertahankan Bengkok Negeri ini Bengkok nanti Kasian anak-anak kita Demokrasinya industri Pak Karim Apa yang terjadi Dari 98 Ke sekarang ini Saya analogkan Yang kemarin 98 itu Anak Jane Bapak Jane Kawan Jane Family Jane Dalam botol Ditutup Cret Semua nurut Keputusannya Begitu 98 Dibukain di botol Jane ini Wurrrr Keleling sekarang Kemana-mana Mungkinkah ini Anak dan familinya Jane ini Dikembalikan ke botol Nggak mau Sudah nyaman kok Susah Susah Satu-satunya jalan Harus mantra Yang dibuat dengan baik Mantranya itu adalah Dikonstitusi Ya Kebetulan disini ada dua wakil ini Wakilnya rakyat Pak Yandri sama Pak Mardhani Apalagi Pak Mardhani kemarin Pidatunya Saya mau ganti Pemerintah yang akan datang Nggak usah begitu Peraturan dulu Pemilihan tetap dilaksanakan Kalau bawah Ketawa-ketawa saja Kalau bisa saya sedek Ya saya sedek Jangan bisa saya sedek Ya saya duduk Tambah Tambah segeri Jadi begitu Pak Karni Saya pikir Wah cocok itu Apa Mesti apa Duduk di sebelah Tapi bisik-bisik terus Ini bahaya ini kawan Jadi Saya berkeyakinan Saya berkeyakinan Pak Nyalak Dan Pak Prabowo Insya Allah Bisa duduk bersama Insya Allah Iya Ini bangsa paling gampang Islah Oh bangsa Islah Tuman kebetulan kemarin Itu kan karakternya Pak Prabowo begitu Pak Nyalak begitu Meletup sama-sama Mercon tahun baru Duar Duar Mana yang mau dipedamkan Nggak bisa Tapi tahun barunya selesai Merconnya bisa Ya ya Udah Kita Islah Jadi begitu lah Pak Arni Kita berdoa Mudah-mudahan Pak Karni Panjang umur Bisa memperangkarsai Hal-hal yang seperti ini Ya Bisa menanggung Bisa memperbaiki Anak negeri ini Demikian yang bisa Saya sampaikan Pak Karni Hadana wa'ayakum Ihdina suratul mustaqim Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Itu kampus lebih lama Dari Pada Elis Gimana Kita rehat Bentar Terima kasih telah menanggung Terima kasih.